Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman? Saya doakan hari ini sehat selalu Keluarga sehat, anak-anak sehat Dan jualannya Tokonya makin laris Makin berkah, berlimpah dan bermanfaat Oke, kali ini saya mau berbagi tips Untuk meningkatkan penjualan kita Dengan cara memfollow up pelanggan Jadi mungkin beberapa Teman-teman sudah tahu Jika sudah, teman-teman bisa skip video ini Tapi yang belum bisa lanjut Nontonnya Oke, jadi kalau disini teman-teman Lihat, saya sukanya dari menu Tampilan Lazada yang baru ini Disini ada daftar tugas harian Jadi ini wajib kita kerjakan Setiap hari gitu Kalau ini pesan tertunda jelas Pesan tertunda jelas Teman-teman harus proses Nah, yang kedua disini ada pesan tidak dibayar Sepuluh Jadi kita akan memfollow up orang-orang yang ada disini Atau pesanan yang belum terbayar disini Agar pembeli bisa Segera melakukan pembayaran Jadi intinya kita mengingatkan pelanggan Biar tidak lupa dengan pesanannya Karena biasanya sudah tinggal transfer Tapi lupa mungkin karena banyak urusan dan lain sebagainya Oke, jadi untuk memfollow up teman-teman bisa langsung klik Pesanan tidak dibayar Teman-teman langsung diarahkan ke tinjau pesanan Ini yang tertunda tadi 6 Nah, teman-teman arahkan ke menu dibayar ini semua Teman-teman bisa lihat disini ada yang sudah memilih pembayaran BNI virtual account Nah, selain yang ada metode pembayaran Berarti biasanya dia belum memilih metode pembayaran Jadi dia sudah check out tapi belum kelar Kalau yang sudah ada metode pembayarannya Itu biasanya sudah tinggal transfer Jadi sudah check outnya sudah selesai Ya tinggal transfer karena dia sudah memilih metode pembayaran Ini, ini yang selain ini berarti COD juga Bukan karena kalau dia sudah memilih COD Akan otomatis masuk menjadi pesanan baru kita Kayak gini Nah, ini COD, COD, COD Dia kalau sudah pilih berarti akan otomatis masuk di pesanan tertunda Cuma karena dia belum memilih metode pembayaran Maka disini masih kosong Oke, yang teman-teman perlu ingat Pertama adalah bisa jadi ini pesanan yang double Jadi biasanya ada pesanan daripada takut salah Dia order lagi Akhirnya yang ini tidak dibayar atau tidak dilanjutkan proses pesannya Nah, dari ini tadi ada 10 ya Ada 10 yang belum dibayar Ini tidak semuanya bisa kita follow up Tetapi hanya yang sudah muncul chatnya ini Ini yang sudah muncul chatnya Baru kita bisa follow up Jadi kalau ada disini ada 2 pesanan yang tidak muncul Berarti hanya ada 8 yang bisa kita follow up Caranya cukup mudah sebenarnya Teman-teman tinggal klik chat Nah, nanti akan dibuka di tab baru Kayak gini Dan diarahkan langsung ke sini Nah, teman-teman bisa lihat Sebenarnya siapa ini Mbak Yeni ini sudah pesan barang Karena ini sudah dalam perjalanan Oke, kita sudah kalau seperti ini Kita tinggal tutup saja Kita buka lagi Yang kedua Nah, ini juga dalam perjalanan Tapi kalau teman-teman lihat Ini sebenarnya nomornya berbeda 426310400 426426490 Jadi ini yang saya bilang tadi Dia pesannya ganda Yang diadilkan itu 1 Jadi yang ini pasti tidak dibayar Oke, kalau sudah seperti ini kita lanjut lagi Yang ketiga Nah, ini dia hanya mau beli Apa namanya Talinya saja Teman-teman bisa lihat nanti ya tanggalnya Ini 30 Juli Sementara dia pesan terakhir itu 21 Agustus 2019 Nah, jadi ini masih ada kemungkinan Dia mau beli Nah, untuk kata-kata follow-nya Teman-teman sebenarnya nanti bisa cari formula sendiri Saya biasanya hanya mengingatkan kayak gini Ini yang sudah saya buat template Silahkan lakukan pembayaran Dan pesanan kakak atau pesanan agan Pesanan sista Segera kami proses Dan kami kirim Seperti itu kurang lebihnya Jadi kalau saya ya langsung Ini Silahkan lakukan pembayaran Jika masih tergendala Metode pembayarannya Silahkan gunakan COD Kayak gitu Kemudian jangan lupa Kirim aja kan Biar sedikit-sedikit Nambah follower lah ya Terutama bagi teman-teman Yang followernya masih puluhan Saya usahakan Apa? Usahakan followernya Di atas ribu ya Targetnya Oke, ini sudah Nah, ini kalau sudah kita follow up Nanti warnanya beda ya Birunya sudah biru pucat Biru-biru apa ini warnanya Sudah bukan biru donker lagi Bukan biru tua Ini silahkan Kalau saya biasanya langsung saya buka semuanya Kayak gini Saya buka Ya meskipun kadang Membuat komputer cukup lemot sih Kadang apalagi Kalau jaringannya lagi ngadat Nah, teman-teman bisa lihat Di sini Di sebelah kanan kan belum ada Pesanan untuk Siapa nama akunnya nih? Johan Zarko Ini belum ada Jadi teman-teman bisa langsung follow up saja Sesuai template pesan Yang teman-teman buat Jadi kalau Teman-teman belum buat template pesan Yang seperti ini Silahkan Teman-teman buat Biar tidak dikit-dikit copy paste Atau dikit-dikit ngetik Jadi biar efisien waktunya Nah, kalau yang di sini Sama seperti tadi ya Ini sudah ada pesanannya Sudah siap dikirim Ini tidak perlu Karena dia pasti Tidak akan order lagi Apalagi ini produknya sama Meskipun nomor ordernya berbeda Biasanya sudah tidak order lagi Jadi kita Left saja Kita tinggalkan Nah, ini yang belum ada Silahkan Di follow up Dikirim pesannya Nanti sambil teman-teman Cari Ya Kalau teman-teman punya Formula yang Wow untuk Apa namanya Mem follow up Seperti ini Silahkan Berbagi pengalamannya Di kolom komentar Saya ingatkan lagi Jangan lupa Selalu kirimkan ya Bagi Salon-salon pelanggan Yang belum menjadi Followernya Toko kita Ini kan tinggal klik saja Tidak susah kan Oke, silahkan selesaikan ini Sampai habis ya Hanya saja Saya perlu ingatkan Bagi teman-teman Ini jangan dilakukan Tiap hari Kenapa? Pelanggan itu Biasanya ada yang jengkel Ini dikit-dikit Masuk dikit-dikit Masuk pesan gitu Jadi cukup Kita 2 atau 3 hari Sekali melakukan Hal ini 2 atau 3 hari sekali Cuma Kalau saya Biasanya tidak 2-3 hari ya Saya melihat Tanggang waktunya ini Kalau tanggang waktunya Masih 1-2 hari Masih boleh Oke Kita kasih Tapi kalau sudah tidak ya Karena Biasanya nanti Sudah beberapa hari Kan hilang ini Sudah beberapa hari Hilang otomatis Nanti ganti yang baru Nah yang baru Baru Kita follow lagi Usahakan jangan terlalu Sering memfollow Karena jujur saya sendiri Selaku pembeli Itu kalau Yang ikutin 1 kali Boleh lah ya Promo 1 kali 2 kali Tapi jangan terlalu sering Ini waktunya Teman-teman bisa Apa namanya Malam hari Atau pagi Terserah Yang jelas nanti Kalau dia aktif Di hp nya Pasti akan terima Notifikasi ini Kan dia nanti Akan masuk Di menu pesan ya Menu pesannya kan disini sekarang Nanti akan ada Menu chat nya Oke itu aja Sedikit tips Meskipun agak panjang Saya ceritanya Mudah-mudahan bisa memberikan Lawasan tambahan Untuk kita semua Jika teman-teman punya Kisah yang berbeda Terhadap materi ini Untuk follow up pelanggan Bisa share pengalamannya Biar teman-teman yang lain Juga dapat Ilmu tambahan Dari teman-teman Semuanya Kita ketemu di video berikutnya Akhir kalem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye